Oke, 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 sahabat jari pelawiches, banyak sekali yang berkomentar di beberapa video. Coba review pertandingan Mikel Talfe vs. Geri Kasparov yang spektakuler, memiliki langkah tanktikal dan sangat brutal. Ini teman-teman, tahun 1987, Brussels, kejuaran catur dunia yang berlangsung di Brussels. Ibu kota negara Belgia, Geri Kasparov vs. Mikel Talfe. Bagaimana keseruannya? Siapkan konsentrasi tinggi. Dan sebelum memulai, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya bagi yang belum. Selamat menyaksikan. Geri Kasparov disini memegang buah putih. Dia memulai dengan ion D4. Mikel Talfe langsung mengaktifkan kuda dan ditempatkan ke F6. Saat putih, pion ke C4 hitam. Pion ke E6 membuka petak gajah gelapnya. Penempatan kuda ke C3. Gajah ditempatkan ke B4. Pembukaan Nimzo India Defense. Persiapan tentunya dilakukan oleh hitam untuk Rokadisai Raja. Disini ada peluang untuk putih bisa memainkan menteri ke B3. Tetapi langkah beda yang dilakukan oleh Mikel Talfe. Pion E3 membawa hitam Rokadisai Raja. Bagaimana keseruannya setelah penempatan putih menempatkan gajahnya ke D3. Hitam pion ke D5. Ada langkah problem setelah pion pukul pion disambut oleh pion. Kelanjutannya teman-teman kuda ke E2. Tentunya kenapa kuda tidak ke F3 agar bisa men-support pion F. Maju ke depan. Mikel Talfe merespon pion ke C5. Mengajak pertukaran. Disini ada problem sedikit ya teman-teman. Setelah putih Rokadisai Raja. Lalu hitam penempatan kuda ke C6. Pion A3 dimainkan mengancam gajah. Mikel Talfe tidak menurunkan gajahnya. Tetapi kembali. Pukul pion dengan pion mengancam kuda. Putih menyambutnya dengan pion. Coba kita review sebelum kita lakukan langkah aslinya. Kenapa putih tidak pukul gajah dengan pion dan hitam pasti menjalankan hal seperti ini. Setelah pion pukul pion kembali. Mungkin kondisi Geri Kasparov tidak menginginkan kedua kuda ini aktif di lini senter. Maka dari itu jelas. Kita kembali coba ke partai aslinya. Dia tidak memukul gajah. Melainkan memukul pion dengan pion. Keltal. Melanjutkan permainan. Melakukan penyerahan permainan. Memukul kuda dengan gajah. Disambut oleh pion. Lagi-lagi ada pelajaran penting teman-teman. Bagi kita pemula mungkin bisa memukulnya dengan kuda. Yaps. Berharap hitam terpancing dengan pion gratisan yang ada di D4. Jika itu dilakukan oleh hitam. Putih bisa mengambil langkah. Yaps. Gajah langsung pukul pion. Tempo mengancam kuda. Disambut oleh kuda. Menteri pun memukul kuda. Disini putih lebih aktif. Perwiranya untuk ke depan. Duet dua perwira. Kuda dan menteri. Cuma kita kembali ke partai aslinya. Putih memukul gajah dengan pion. Tidak menggunakan kuda. Next. Mikkeltal. Menurunkan kudanya ke E7. Manukur yang sangat cantik. Bisa penempatan anti-kuda ke G6. Sekaligus merupakan pertahanan. Lalu putih penempatan menterinya ke C2. Men-support gajah ketak putihnya. Untuk memukul pion A7. Jika memungkinkan. Kondisinya setelah Mikkeltal gajah ke D7. Jelas mengaktifkan benteng ke C8. Barulah Geri Kasparov penempatan gajah ke G5. Mengancam kuda. Lihat teman-teman. Pion yang ada di H7. Langsung dibendung oleh pergerakan kuda. Bagaimana Geri Kasparov memainkan pion F4. Tujuannya bisa ke depan ya. Ke F5 mengancam kuda. Di sini ada langkah. Pion langsung mengusir gajah. Tidak panjang pikir. Geri Kasparov langsung memukul kuda dengan gajah. Dari disambut oleh menteri. Pion F5 dimainkan. Mengancam kuda. Mikkeltal menurunkan kuda ke E7. Kembali mengaktifkan kuda ke G3. Sekaligus menjaga pion F5. Ada manuver kuda kembali ke C8. Mempersiapkan manuver. Bisa ke D6. Penempatan benteng ke F4. Oleh Geri Kasparov bertujuan untuk menumpuk bentengnya di jalur F. Maka Mikkeltal mengaktifkan kudanya kembali ke D6. Putih penempatan menteri ke F2. Lalu hitam mengambil jalur E. Menempatkan bentengnya di E8. Geri Kasparov dengan kondisi seperti ini langsung kuda ke H5. Mengancam menteri. Yups. Mikkeltal menurunkan menterinya ke D8. Di sini kita akan melihat beberapa langkah ke depan. Spekulasi yang dilakukan oleh Geri Kasparov yaitu buah putih. Bagaimana langkah itu teman-teman? Selamat bagi kalian yang berpikir. Kuda memukul pion dan ini apakah sebuah pengorbanan perwira? Nyatanya Mikkeltal tidak menyambut kuda tersebut. Dia memainkan kuda ke E4. Menyerang kembali menteri. Tapi agar kita tidak penasaran apa yang terjadi apabila kuda tersebut disambut oleh hitam. Kita menjalankan analisis. Kuda dipukul tentunya dengan raja ya, teman-teman. Dengan posisi hitam memukul kuda dengan raja. Maka putih akan memainkan pion F6. Tempo skak. Dan lihat kotak H7 sudah dijaga oleh gajah petak putih. Padahal itu raja mundur ke H8. Menteri ke H4 ada ancaman skak ya. Pion dipukul oleh menteri dan dilindungi oleh kuda mudah saja. Kuda tersebut dipukul oleh gajah. Setelah gajah pukul gajah, maka jelas. H6 ditutup skakmat oleh menteri. Ini terlihat jelas oleh Mikhail Tal. Makanya teman-teman dia tidak, ataupun dia mengabaikan ya, posisi kuda tersebut setelah memukul pion. Dia memainkan kudanya ke E4. Mengancam menteri dan Geri Kasparov memukulnya dengan gajah. Kembali sini gajah dipukul oleh benteng. Mengajak pertukaran. Geri Kasparov mengabaikannya. Dia memainkan pion F6. Men-support kudanya di G7. Lalu raja kembali ke H7. Menjaga pion yang ada di H6. Geri Kasparov memukul benteng dengan benteng. Dan dibalas oleh pion. Berikutnya. Langkah pasti yang dilakukan oleh Geri Kasparov ini. Penempatan menteri ke F4. Mengancam pion. Pion dilindungi oleh gajah. Dan benteng ke E1. Mengancam pion dua kali ya. Lalu menteri ditempatkan ke F8. Mengancam pion ada di A3. Geri Kasparov mengabaikan pion tersebut. Bagaimana dia melangkahkan pion C4. Berharap pion D5. Mengancam gajah. Menutup pengawalan kepada pionnya. Hitam langsung pukul pion dengan menteri. Di sini putih. Menarik kudanya ke F5. Berharap ada ancaman skat. Apabila menteri pukul pion yang ada di H6. Kembali. Dan ini harus teman-teman. Menteri ke F8. Lalu putih ke benteng ke E3. Tujuannya jelas bisa ke H3 ataupun ke G3. Saat hitam menarik gajahnya ke D7. Barulah benteng ditempatkan di G3. Bagaimana? Mikael Talmreswan memukul kuda dengan gajah. Lalu di sini gajah dipukul tempo skak oleh menteri. Yups. Teman-teman. Di sini pun sudah selesai ya. Karena setelah raja mundur ke H8. Ada benteng ke G7. Skak mat nantinya menteri di H7. Ini tidak bisa diantisipasi. Karena apa? Ini harus dipukul oleh menteri. Pengorbanan dilakukan oleh hitam. Setelah menteri pukul benteng. Dan disambil oleh pion. Apapun yang dijalankan oleh hitam. Sudah sangat berat ya. Tidak akan mungkin mendapatkan remis. Apalagi sebuah kemenangan. Beginilah pertandingan 1987. Yang diperlihatkan oleh sang legendaris kita. Keduanya legendaris teman-teman. Tentunya kalian sudah tahu. Bagaimana cara Mikael Talmreswan memainkan buah-buahnya. Seling melakukan pengorbanan. Tetapi kali ini duluan Geri Kasparov melakukan hal itu. Ambil belajar yang penting ya. Saya sudah mengandalkan jalan pertandingan segera. Dan mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Jika memungkinkan. Ucapan terima kasih kepada video ini. Khususnya channel ini. Dengan cara subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Bagi yang belum. Dukung video ini. Berikan komentar yang positif. Berikan juga like-nya. Agar bisa tersembar ke penikmat-penikmat catur. Khususnya yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Bagi semua yang sudah menjalankan. Seperti apa yang saya katakan. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.